Terus, nah, wujudnya apa-apa tak sejati itu bentuknya adalah unsur-unsur fundamental yang khas manusia. Jadi, apa yang khas manusia itu, sifatnya kalau kalian tadi kan mengusahakan cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dapat dipercaya, wujudnya apa, kalian sukses sebagai manusia kalau punya empat itu nanti perasaanmu. Punya rasa simpatik, punya rasa malu, punya kerendahan hati, punya benar-benar salah. Kalau kalian punya empat ini, berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi, kalau saling menyayangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi, kasih sayang kemanusiaan. Jadi, manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empatik. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara dia, ikut simpati. Kalau bisa, ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam, misalnya segerobolan ayam, ada satu ayam sakit. Yang lain tidak mikir, tidak mikir, kalau ada ayam meninggal, tidak ada. Tak siah, yuk. Tidak ada. Bela sungkawa, tidak ada. Khas yang bisa simpati, itu manusia. Kadang-kadang di penyembelian, yang sana temannya sedang disembelih, yang sini senang-senang, bahkan ada yang kawin. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Ya, memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang. Jiri pertama kita sukses jadi manusia, punya rasa simpati. Simpati, empati itu sering digambarkan, posisikan dirimu di posisi dia. Yang sakit dia sih sebenarnya, cuma aku ikut merasakan sakit. Sehingga aku bersimpati padanya. Yang ambiar dia sih, tapi aku juga ikut merasakan loh. Kasian dia. Sudah umur berapa dia bolak-balik, ambiar-ambiar. Ini namanya simpati. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak bisa. Nah, di antara kesuksesan kita jadi manusia simpati. Yang kedua, malu. Ya, malu termasuk segan. Ini kalau dalam hadis banyakkan menyindir bahwa manusia itu cirinya malu. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara itu malu. Kalau punya rasa malu, masih manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu loh Pak. Kalau saya misalnya ngambil gelasnya dua. Yang satu tak taruh di tas, yang satu tak amin aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi. Mumpung belum ada yang datang. Ini tidak ada yang tahu. Tapi malu lah. Masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu, kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu. Harus punya malu. Malu untuk yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian tidak punya malu, katanya Nabi kan, ya lakukan apapun. Kuncinya cuma rasa malu. Malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan. Kalau orang sudah malu berbuat jahat. Orang malu kalau salah itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara susah. Aku punya kuasa atas dia. Tapi enggak lah. Aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada. Kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu, perlu instropeksi lagi. Saya itu loh. Ini tadi kan perbuatan jahat. Perbuatan jelek. Aku kok enggak malu ya. Nah itu kamu coba instropeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan memalukan. Tapi kok aku sendiri enggak malu ya. Ayo instropeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu. Dan malu salah satu di antara kualifikasi kita jadi manusia. Yang ketiga rendah hati. Dan kerelaan. Hanya manusia yang punya sifat murah hati, rendah hati, mendahulukan temannya, membela yang lain. Jadi, mengutamakan orang lain. Ini sumbernya moralitas, kesusilaan. Lawannya kan egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Kalau kita hanya ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu diunggulkan. Itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek. Sebenarnya kalau kita manusia yang sejati, harus punya kerendahan hati. Kalau binatang enggak bisa, dituntut rendah hati enggak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, eh di depan, kok di belakang kok ada orang tua. Terus kita minggir, monggombah, jalan duluan. Itu bisa. Tapi kambing, bebek enggak bisa. Enggak ada kok bebek jalan terus. Ada yang lebih tua terus. Yang kandung minggir enggak ada. Dia enggak bisa begitu. Yang bisa begitu manusia. Jadi, maka rendah hati, menundukkan diri, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri, ya kita menyebutnya sombong. Kalau menurut Imam Ghazali, nafas yang sabu'iyah, yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan. Yang lain, ya kita perlu introveksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, itu perlu di-instruveksi lagi. Perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah, tapi jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kamu kehilangan rasa bersalah, hidupmu akan bermasalah. Saya sering bilang, orang itu bohong sekali, dia akan merasa sangat bersalah. Tapi bohong dua kali, rasa bersalahnya tinggal separuh. Bohong tiga kali, mungkin tinggal seperempat. Bohong empat kali, dia tidak akan ada rasa apa-apa. Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilty-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa, meskipun kamu salah, berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia, yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu, jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya menyakiti orang lain. Kamu dengan santainya mendolimi orang lain. Karena sudah biasa. Kemarin juga begitu. Nah, maka hidupkan perasaan benar-salah ini. Bersyukurlah kalau benar, instrupeksi, perbaiki diri kalau salah. Jadi, kalau kalian menyebut diri kalian manusia, coba dicek. Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, Alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau empat hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang. Ketika orang sudah tidak punya malu. Ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya. ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar, mana salah. Yang hari ini kita sebut post-truth itu. Maka, kalau ini tidak diperbaiki, lama-lama peradaban akan hancur. Jadi, mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu, ya manusianya sendiri. Katanya sebentar lagi, mau perang dunia ketiga. Ya, ya Alhamdulillah. Kalian ini kan sudah sumpek masalah banyak. Solusinya gimana? Akhirnya perang juga lumayan. Ya, yang skripsinya tidak selesai, tesisnya tidak selesai. Sekarang ada alasan perang, Pak. Ya, oke. Jadi, apapun yang terjadi, tetap jadi manusia. empat ini, alat utamanya adalah hati, atau sin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.